Halo, ketemu lagi dengan saya, Men Prabowo Nah, kali ini saya akan sharing mengenai cara memegang stick yang benar untuk pemula Karena biasanya kalau pemula baru belajar drum sama saya biasanya mereka kemudian nanya Pak, kalau cara memegang stick drum yang benar itu seperti apa sih? Kalau dulu, saya mengajar drum udah lebih dari 15 tahun Kalau dulu, sekarang cara saya mengajar pun berbeda karena saya menyesuaikan juga dengan ribuan murid yang udah saya temui Kalau dulu, saya akan langsung ngajarin dia cara memegang stick drum yang benar Tapi kalau sekarang, saya lebih ngeliat muridnya dulu dalam artian gini Udah pegang aja, gimana kamu suka aja Kenapa saya bilang kayak gitu dan saya nggak langsung ngajarin cara memegang stick yang benar Karena gini, tipe orang yang less drum itu macam-macam dan yang saya alami dari ribuan murid drum saya selama lebih dari 15 tahun saya mengajar itu kebanyakan 1 bulan, 3 bulan less drum terus kemudian berhenti dan kemudian nggak main drum lagi Nah, permasalahannya kalau saya ajarin cara memegang stick drum yang benar kan akhirnya nggak ada gunanya, terus kalau akhirnya dia belajar cara memegang stick drum yang benar terus kemudian akhirnya dia berhenti terus yaudah, ngapain capek-capek karena gini loh, cara memegang stick drum yang benar itu satu, susah nggak gampang, kalian harus meluangkan waktu untuk mempelajarinya dulu saya ngajarin murid saya, misalnya kayak gini terus dia melatih, dipantul kalian harus melakukan latihannya juga terus mulai maju-maju mulai maju-maju untuk dia stay, untuk dia tetap disini itu dia nggak bisa-bisa gitu terus dia maju lagi dan dia nanya ini gimana sih? Pak, kok ini nggak bisa-bisa? saya terus aja latihan terus aja latihan akhirnya dia mungkin dia bosen kali ya karena memang salah satu caranya adalah hanya dengan latihan dan latihan dan latihan gitu dan latihan supaya nanti kalian bisa tetap steady tetap diem disini tangan kalian nggak jalan ke depan lagi gitu dan itu ada prosesnya gitu bahkan seorang Dave Wekel dia drummer legend Daris Jazz dia juga ngalamin kok proses memegang stick yang dulunya dia memegang stick di ujung terus kemudian dia belajar lagi sama Fede Guluber di DVD ini dia menjelaskan nah, kalau kalian mau belajar cara memegang stick drum yang benar dan kalian sudah siap dengan apa yang harus kalian lalui, jam latihan saya kasih tau membosankan, menyebalkan nggak banget deh gitu kalau kalian sudah siap melalui hal itu kalian bisa cari DVD ini Dave Wekel dia ngajarin cara memegang stick drum yang benar atau cari DVDnya Steve Smith yang ini dia ngajarin juga gitu ini waktu pas dia ke Indonesia malah tuh kayak di belakangnya tanda tangannya Steve Smith itu iman Steve Smith itu jadi kalian beli kalian cari DVD ini ini Steve Smith drum set technique atau kalian cari DVD ini ini saya kasih cuplikannya sedikit ya dimana si Dave Wekel ini dia ngomong gitu waktu itu cara memegang stick drumnya nggak seperti yang sekarang ini gitu kemudian dia belajar lagi sama Freddy Gruber baru kemudian cara memegang sticknya pun juga jadi berubah ini video yang kalian akan tonton berikut ini adalah saya sendiri yang ngerjemahin jadi kalau kalian nyari DVD-DVD kayak gini di luaran entah itu yang asli entah itu yang bajakan segala macem nggak akan ada subtitle bahasa Indonesia nya karena video yang akan kalian tonton yang ngerjemahkannya saya sendiri gitu oke kita tonton aja dulu yuk back in the old days I used to play with the stick much farther back in my hand and I found that in those days when I was playing a lot of backbeat oriented music on 2 and 4 that this gave me an incredible consistent backbeat which is true the problem is that it doesn't work at all for this rebound approach and once I discovered how valuable this was and I enjoyed playing that way so much more nah seperti itu itu kira-kira kalian bisa lihat dan kemudian dia belajar sama seorang yang namanya Freddy Gruber ini saya kasih juga cuplikan sedikit dia di DVD ini mengikut sertakan gurunya si Freddy Gruber untuk menjelaskan sedikit tentang cara memegang stick oke ya kita tonton ya nah kalian bisa lihat sendiri kan bahkan seorang Dev Wickel aja cara memegang stick drumnya aja berubah-ubah gitu dia mengalami evolusi jadi kalau saya pikir kalau buat kalian memang yang baru belajar banget pegang stick drum cara kalian aja dulu saya enak kalian dulu nanti kalau kalian udah mulai makin serius nih kalau kalian udah bisa melewati 6 bulan nih less drum 6 bulan atau tetap belajar drum selama minimal 6 bulan baru kemudian boleh deh kalian mulai memutuskan cara memegang stick yang benar itu seperti apa sih karena disitu tingkat keseriusan kalian sudah 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 teruji karena kalian sudah melewati 6 bulan itu gitu loh itu aja dulu pegang aja dulu yang seperti yang kalian mau saya akan sedikit sharing mengenai kalau kalian memegang stick itu biasanya orang-orang ada yang memegang sticknya dikepel dikepel banget gitu ada yang dulu saya bahkan sama guru saya Sandy Passband di ujung dikepel yang keras nah kalau kalian memegangnya dikepel seperti itu nanti kalian akan mengalami kapalan-kapalan di kapalan-kapalan di tangan kalian kalian akan mengalami kapalan-kapalan di tangan kalian terus kalian yang memalami lecet dulu kalau kapalannya pecah itu perihnya ampun-ampunan dulu saya waktu itu sempat tanya ke Sandi ini kok tangan saya lecet ya yaudah biarin aja terusin aja terusin aja memang sampai kapalan setelah udah pertama prosesnya adalah lecet terus kemudian ntar kalau kalian terusin mulai kapalan usahain kapal ini jangan pecah karena kalau kapalannya pecah itu perihnya ampun terus habis itu nanti kapal melendung-melendungnya itu dia akan hilang jadi dia jadi keras jadi kulit-kulit kasar disini jadi dia akan jadi kulit-kulit kasar disini baru kemudian kalau kalian sudah mempunyai kulit-kulit kasar disini baru kalian gak akan mengalami yang namanya kapalan tapi tetap tangan kalian nanti akan mengalami kulit-kulit kasar dan itu kalau kalian gak latihan rudiment gini latihan rudiment itu adalah mukul-mukulistik di pad drum seperti ini selama satu bulan aja satu bulan kalian gak latihan sticking-an tiap hari seperti itu selama satu bulan baru kemudian nanti kapalannya akan hilang kulit-kulit keras itu nanti akan mulus lagi dan tangan kalian gak akan ada kulit-kulit keras lagi dan kalau itu terjadi ketika kalian memegang stick kalian akan kembali ke proses awal lagi lecet lagi mulai kapalan melendung terus kemudian kulit keras lagi itu yang sebenarnya dulu saya gak mau waktu itu saya sempat berhenti main drum karena ada kesibukan selama dua bulan saya gak megang stick sama sekali terus kulit saya mulus lagi balik lagi kapalannya hilang begitu saya pegang aduh ini lecet lagi wah ini gue gak mau nih kayak gini itu kalau kalian megangnya dikepel itu kalau kalian megangnya gak dikepel ada tekniknya lagi makanya kalau kalian mau tau cara memegang stick yang yang tidak menyebabkan kalian luka dan berdarah-darah gitu kalau di filmnya Wiples malah dia sampai berdarah-darah dilebain wah sampai berdarah dimana-mana gak sampai segitunya juga itu kalian beli aja DVD Steve Smith ini ini kebetulan udah saya terjemahin kalau kalian memang mau yang ada subtitle bahasa Indonesia nanti saya kasih linknya di bawah kalau kalian gak mau cari aja DVD yang lain DVD kayak gini tapi kalian harus bahasa Inggrisnya bagus karena dia disitu gak ada bahasa Indonesia bener-bener bahasa Inggris murni sama kayak kalian nontonin video-video Youtube pelajaran Youtube ini juga kalau kalian mau ini juga saya udah terjemahin kalau kalian mau yang ada versi bahasa Indonesia misalnya kalian bisa saya kasih linknya di bawah untuk kalian bisa membelinya dari saya tapi kalau kalian coba cari di tempat lain silahkan aja ini dua ini ini kalau kalian memang ingin belajar cara memegang stick drum yang benar sebenarnya benar-benar salah itu gak ada kalau menurut saya cara memegang stick yang benar karena pada akhirnya nanti cara memegang stick itu hubungannya dengan konsekuensi sound yang dihasilkan kalau kalian megangnya dikepel begini konsekuensinya sound kalian keras fokus tapi tangan kalian lecet konsekuensinya kalian akan mengalami lecet-lecet kalau kalian megangnya gak dikepel begini dengerin deh soundnya gak setajam yang tadi gak setegas yang tadi dikepel dan kalian kemungkinan juga gak akan ngalami lecet mungkin masih mungkin mengalami lecet makanya kalau kalian benar-benar ingin gak mengalami lecet dan bisa dapetin sound yang bagus kalian tonton aja kalian search aja Steve Smith di Youtube dan kalian bisa lihat permainan dia betapa dia dapet powernya dapet dia main di grup rock juga berapa dia powernya dapet tapi cara memegang sticknya asik itu dan untuk bisa mempunyai cara memegang stick yang seperti itu kalian harus berlatih kalian harus meluangkan waktu untuk melatihnya gitu loh nah pertanyaannya balik lagi kalian punya waktunya atau enggak kalau kalian gak punya waktunya saran saya adalah pegang aja dulu yang sekalian nyaman sekalian enak nanti setelah kalian lewat 6 bulannya lewat udah tetap masih bermain drum dan mulai merasakan tuh ih kok gue kalau megang kayak gini tangan gue lecet ya tangan lecet tangan gue lecet kalau kalian merasakan tangan lecet dan gak pengen lecet kalian belajar dari DVD-nya Steve Smith kalau kalian mempelajari cara memegang sticknya dia atau cara memegang sticknya Dave Wickel dua orang ini gurunya sama soalnya dari Freddy Gruber kalian tangan kalian gak akan lecet kalian perlu meluangkan waktu untuk melatihnya terus kemudian ada lagi yang biasanya sticknya gampang patah sampai ada yang dilakbanin dilakbanin saya nanya ke murid saya oh dulu saya pernah punya studio musik saya tanya kok itu dilakbanin sih biar gak gampang patah nah patah atau gak gampang patah juga ada hubungannya dengan cara kalian memegang stick dan cara kalian memukul gerakan yang segala macem kalau kalian ingin hemat di dalam agar stick drum kalian gak patah gitu agar stick drum kalian gak patah ya kalian perlu belajar dari DVD ini DVD ini sih yang saya rasain bagusnya adalah dua DVD ini ya dua DVD ini ya dua DVD ini yang bagusnya adalah yang saya rasakan adalah kalian bisa dapetin power tapi kalian mainnya bisa santai tapi powernya tetap dapet dan tangan kalian gak cedera itu sih yang saya rasakan kelebihannya dari dua DVD ini kalau kalian pelajari dengan benar masalahnya balik lagi ke pertanyaan saya yang pertama kalian punya waktunya atau enggak karena untuk melatih ini gak semua orang punya waktunya loh banyak orang yang cuman main drum hanya untuk hobi wah yang penting gue mah hobi kalau dikala gak ada ngapain dikala gue gak ngantor atau dikala gue lagi liburan gue main gue bisa puas senang-senang yaudah pegang stick aja dengan dengan cara kalian yang kalian suka nanti ketika kalian sudah mengalami masalah segala macem baru deh mulai coba cari karena memang prosesnya seperti itu bahkan si Dave Wekel yang di DVD nya itu juga dia ngalamin kan dia pegang disini dulu untuk beberapa lama loh tapi sekarang dia berubah jadi megangnya disini mengikuti caranya si Freddy Gruber jadi semua orang tuh ada prosesnya gitu kalau menurut saya laluin aja dulu proses kalian kalau kalian memang masih pemula sekali kalau dulu saya langsung ngajarin cara megang stick nih loh begini sekarang gak saya ngeliat cobain dulu aja pegang stick yang kalian suka gimana taruh ketika kalian sudah mulai main kalian udah mulai belajar ketukan kalian tidak dipusingkan dengan hal-hal yang itu susah loh itu susah dengan hal-hal yang kayak gitu kalian bisa menikmati dulu kalian seneng dulu dengan bermain drumnya bermain ketukannya nanti kalian bisa memainkan lagu-lagu yang kalian ingin mainkan ketukannya terus kalian udah bisa merasakan itu baru kemudian setelah begitu kalian tangan kalian mulai lecet kalian mulai merasakan kayaknya kok butuh nih belajar cara memegang stick baru pelajari gitu jadi step by step aja jadi perlahan-lahan aja nikmati dulu aja gitu kecuali kalau memang kalian dari awal udah gue mau belajar drum bener serius gue mau jadi drummer profesional kan gak semua dari kita mau jadi drummer profesional kan nanti latihan antara misalnya kayak misalnya saya belajar main tenis nih kalian saya mau jadi tenis profesional atlet tenis atau enggak kalau saya gak mau jadi atlet tenis saya latihannya gitu-gitu aja tapi kalau saya mau jadi atlet tenis itu jam latihannya langsung berbeda cara latihannya pun langsung berbeda bahkan sama kayak jam tidur segala macem makannya pun juga dibedain gitu jadi nikmatin dulu aja deh gitu cara memegang stick yang bener itu kalau menurut saya buat para penggula gak usah terlalu dipikirin nikmatin dulu aja mainkan dulu drum kalian nikmatin dulu baru kemudian setelah kalian mulai merasakan ada masalah di kemudian hari oh ini tangan gue mulai sakit nih atau apa segala macem baru kemudian kalian memutuskan kalian udah siap untuk meluangkan waktu untuk melatih cara memegang stick yang bagus baru deh beli dua DVD ini cari dua DVD ini dan pelajari dengan baik makanya nanti permasalahan-permasalahan kayak tangan lecet stick patah itu akan jauh lebih berkurang dengan kalian belajar di dua orang ini yang gurunya sama itu kayak di guru berikutnya berikutnya